Roof book gue jebol, Om Hah? Jebol gimana tuh? Di tol Lepas? Iya Gue baru pertama ngambil mobil ini Tiba-tiba Ritwan Hanit telpon gue Dia minta mobil gue ikut Tiba-tiba Ritwan Hanit telpon gue ikut Jalan, kanan kiri, kanan Halo teman-teman, balik lagi di How to Treat Your Car Hari ini kita bersama dengan Bukan teman baru ini, teman lama Teman lama Sekaligus panutan dan yang ngajarin sih dulu Berarti perkenalan dulu Melaku yang kenalin Kita kenalan lagi Nah ini sama Om siapa dan ini mobil apa Om? Oke Om, nama gue Faris Gue dari Domicili, Jakarta Apa ya Di ini mobility masih ya? Mobility gue udah nggak Om Oke Gue mobility keluar di tahun 2 tahun yang lalu Gue mendirikan komunitas mobilio baru waktu itu Di Jabodetabek Itu Alhamdulillah salah satu founder-nya Ngebuat komunitas mobilio baru di Jabodetabek Namanya Mobilio Nusantara Oh iya Atau disingkatnya MOS Eh, M-O-S-T Oh iya beneran Dulu hanya banget tuh pas yang pertama kali keluar tuh kan Iya Gokil Gitu Dan akhirnya sekarang berarti lagi nggak aktif-aktifnya nih? Sekarang masih aktif ga Om di komunitas Cuma lagi ngurang-ngurangin Om Apa lagi sekarang kan Lagi di masa-masa pandemi ya Oke Kemarin kan Segala sesuatu Kita juga jarang nongkrong gitu kan Karena Daturan dari pemerintah Pusat ataupun daerah Jadi Berkurangnya kita kopdar atau apa Akhirnya ya udahlah Kita tidak paksakan juga Mungkin dari ekstariar ya Om Ekstariar itu Beri kaki-kaki dulu loh Aku pakai ring 16 Sekarang gue naik ke ring 17 Gue pakai replika Fabulous Thailand Ring 17 RT 40 Lebar 7,5 Terus dibalut sama Ban 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 Acelera Oke Yang depan 205.45 Yang belakang 205.50 Gitu Tapi ini mobil Sekarang Masih keluar om? Masih jalan Maksudnya masih buat daily apa nggak? Kalau Sekarang bedanya sekarang sama dulu Gini Om Dulu gue mobil ini Gue sayang-sayang Sebagai hobi kan Iya Sekarang gue buat capek Om Berarti makin jadi daily ya? Iya Makanya gue naik ring Karena Buat nyaman Capek juga om Main ring 16 Gue harus turun dulu Nah itu Kaki-kaki om ya Yang paling berubah ya? Sekarang gue pakai pack standar Karena Makanya gue naikin aja lah Gitu kan Capek juga om Kita main pendek Gitu ya? Udah tobat? Belum ya? Masih belum om Cuma kita ngeliat Perkembangan Covid-nya ini pulang kampung Kapan om Oh iya Benar Jadi Biar lebih enak buat Berarti ini bisa dibilang mobil capek sekarang ya? Iya om Mobil capek Saat ini Mobil ini gue pakai buat online om Kalau ini biasanya yang muter di daerah mana om? Macem-macem om Jakarta Terus ke Bogor juga Depok, Bekasi Gitu Jadi kebetulan hari ini lagi ada kosong sedikit om ya? Ya Akhirnya kita bisa ngobrol Buat om Marcel Om Ya Ntar kita open collab sama Sini kiri om Jadi ntar kita open collab di Judul Ntar kita tag youtube-nya om ya? Boleh, boleh, boleh Jadi buat temen-temen yang pengen lihat upgrade Dan perkembangan dari mobil ini Semoga aja youtube-nya Jangan lagi nih om ya? Iya om Semua-semua pokoknya di Covid ini pengaruh om Gue stuck semua gue Iya karena Susah ya Om Setahu aku kan om Bikinnya sendiri Iya Gue belum ada tim Jadi kayak agak Capek nih Iya Ngedit sendiri Videoin sendiri Mandiri loh om Iya Iya Terus apa lagi? Ngobrol sendiri bener ya? Gitu Gitu Tapi kalau temen-temen mau lihat kisah-kisah yang sebelumnya Kita bisa langsung ke Boleh, boleh Ke sosmed gue Youtube Instagram Terus gue juga lagi sekarang di TikTok juga ada Gitu Ntar kita open collab di Boleh om Buat channel ini Thank you, thank you, thank you om Kalau dari luar ada yang udah buat apa? Stiker-stiker lagi ya? Dulu gue main Polos kan om Oke Waktu di jaman ring 16 Gue main polos di bodi Terus akhirnya Di pas saat ini Ring 17 Kebetulan ini stiker ini Dulu ada pihak sponsor Apa namanya Membuat Ini ya Proposal ke Komunitas Silverian Oke Jadi Kita sebagai ini Dari pihak wealthy ini Diundang masing-masing Dua komunitas Salah satunya Silverian itu Wakilinya Gitu Kirain masalah sponsor di Bodi ya Bodi Jadi Sebenarnya Gue sih jujur Lebih enak polos om Cuma karena Dulu Karena ada Pengajuan dari pihak WLT Jadi ya Karena Silverian di Bila oleh WLT-nya Oke Ya Mau-mau-mau ya Gue Gai lah Dari Kepengurusan Berarti Lampu-lampu main gak om Gue lampu paling ini aja om Gue tambahan Aksesor lampu Buat di malam ya om Gue kan biasa Di jalan kan Jadi gue pake Lampu tembak Gitu kan Untuk Tambahin Penerangan di jalan Terus Gue pake DRL Gitu kan Sama Yang di depan tuh Ada beberapa lampu itu apa om Ya itu Lampu tembak Sama DRL om Gitu Nanti bisa Kalau misalkan mau liat itu Videonya Ada Ada Nanti gue kirim Videonya Konsep lampu gue Gitu Keren Kenapa gak biru Biru gue masuk di ini om Di scene running om Jadi scene running itu Dia dua macem Dia Untuk misalkan Kalau malam itu Gue pasang itu Dia warna Blue Blue ice lah Istilahnya Terus dia Scene running gitu Seperti itu Seperti itu Kalau untuk lampu belakang Standar ya Lampu belakang Kita Waktu Gue jamannya Masih di mobility Jakarta Customan Ini boleh gue sebut gak Nama tokonya Boleh gak apa-apa Di MGK om Itu di sticker dalam ya om Dia rombak Dia main Main sticker Main gini Di MGK Lantai 5 Namanya Golden Mars Gitu kan Itu waktu gue jaman di mobility Jakarta Tapi tahan ya Habis sekarang masih Ya alhamdulillah om Gitu Alhamdulillah Memang di Golden Mars itu Memang Untuk lampu-lampu depan Atau belakang Dia oke punya lah Kenakut sama mesin Main gak om Gue mesin masih standar om Karena memang konsep gue tuh Gue gak suka main mesin ya Gue lebih suka main ke arah Modifikasi gitu kan Interior Exterior Jadi untuk mesin Masih bawaan standar Kalo kenal pot gue pake cuman Header nya doang om Jadi Dari Orang biasa Ini ya Mufflernya Iya Mufflernya doang Sorry sorry Oh mufflernya Kalo header kan di depannya Kalo gak salah Kalo orang-orang kan Biasa main di tengah Main di Apa downpipe Gitu kan Seperti itu Nah karena gue memang Apa ya Ya seperti kayak sekarang kita rasa ini kan Gue tarik Masih ibaratnya apa ya Ada suara Ada suara tapi tidak membuat bising om Oke Iya kan Nah Sekarang kan Di peraturan lalu lintas gitu kan Sebenernya gak boleh om Kenal pot-kenal pot racing gitu Tapi yang bener-bener yang merisik gitu kan Mengganggu kenyamanan juga sih Tujuan gue masang kenal pot ini Karena Biar orang itu Di saat kita lagi Gue lagi bau mobil Ngebrang tiba-tiba Tau kita gue lewat Bener-bener Ada suaranya ya Bingung gitu ya Gitu Seperti itu Ambil kiri Iya Iya ada temennya tuh Iya Tengok Bekasi Itu Om ini banyak banget loh temennya Dari dulu Tapi jujur ya Ini jujur How to treat Kebantu dulu gara-gara Om Faiz dan temen-temen Ngebantu share Iya Dulu kalo gak salah Waktu jamannya dihancol ya Masih nolong tuh Itu dimulai dari nol Youtube itu Jadi gue waktu itu kan Pas saat bikin dihancol itu Gue lagi memang Kebetulan di Mobility Jakarta itu Gue lagi megang di divisi hobi Om Jadi gue sama temen-temen itu Ngebuat divisi hobi Yaitu namanya pasukan gasruk Bukan gasruk geng om Sorry Ntar takut dikomplen Oh beda ya Oh pas gas Bener Iya Kalo gasruk geng ada lagi Tapi bukan dari Mobility Tapi memang hampir rata-rata Mobilio banyak yang ngikut juga disitu Bener Iya Makanya gue klarifikasi Takutnya nanti Biasa om Di dunia komunitas itu Kalo udah Kayak gitu nanti takut Kles atau gesekan Dulu gue ada ini om Dulu gue ada box Jamannya dulu tuh Gue masih di Mobility Jakarta itu Gue konsep pendek Terus gue pake roofbox Nah sekarang Kebetulan waktu itu Pernah terjadi ke accident Roofbox gue jebol om Hah? Jebol gimana tuh? Di tol Lepas? Iya Waduh meri banget Nggak lepas sih om Jadi kayak misalkan posisinya Agak kebuka ngebluck gitu kan Terus patah di dekat yang gitu Akhirnya nggak bisa pasang Yaudah Gue pake roof railnya aja Gitu kan Oke Itu yang sebab ini udah nggak ada roofbox Iya ternyata Pake roof railnya Tambah manis juga om Tentang box gitu kan Nah kalo dari dalem om Yang diubah apa aja nih? Gue dalem itu hanya gue main head unit om Head unit gue pake Apa head unit Smart ya Bisa internet Bisa itu Wih bisa internet tuh ya? Bisa om Dia Bisa Macem-macem Android lah Gitu kan Sistemnya sekarang Bisa youtube tuh om Oke Gitu Terus Setir? Setir gue lapisin rim aja om Jadi rim karbon Terus sama ini Oh ini asyik ya Dibukas bongkar ya bang ya? Dibongkar buat dijahit ulang? Iya ini dilapisin ini Dijahitin ulang gitu kan Seperti itu Terus paling gue di jok gue main Saran MBTEC aja om Apa ya namanya Nggak permanen Karena Gue sih Buat gue pribadi Buat kendaraan Itu tuh Kenyamanan om Takutnya kalau gue Rubah Nggak nyaman kan Ya gitu Itu yang gue takut ya Terus Apalagi ya Kayaknya omnya udah hafal ya Daerah sini Gue punya saudara om Di Wisma Asri Oh sering main kesini om? Sering sih enggak Cuma kadang kalau ada acara-acara gitu Gitu kan Kalau ditanya om Apa cerita paling gak bisa dilupain bersama mobil ini om? Cerita yang gak pernah bisa dilupain itu adalah Pengorbanan ngebangun mobil ini om Ini apa tuh? Gimana tuh? Mobil ini tuh sebenarnya punya cerita objek sejarah Oke Dan mobil ini sebenarnya bawa berkahup Kenapa tuh? Gue baru pertama ngambil mobil ini Tiba-tiba Ritwan Hanit telpon gue Dia minta Mobil gue ikut Untuk nge-review Nge-review Di review di AtoNet Next ya Di AtoNet Next gitu kan Itu plat nomor belum keluar Gitu kan Tiba-tiba gue dapat rekomendasi Dari Honda Ritwan Hanit telpon gue Kalau gini Silahkan Ada di video-nya AtoNet Di situ pun gue juga ada Jadi sebagai penumpang Hehehe Dan memang sebenarnya kayaknya ini takdir om Hehehe Karena waktu mobil gue Di review sama Ritwan Hanit Hehehe Itu tuh sponsor Grab Oh Jadi buat Jadi Mereka main tes irit Tapi dengan sponsori oleh Grab Eh sorry gak apa-apa kan gue sebut Gak apa-apa Hehehe Nah akhirnya sekarang Gue buat capek online Bener 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 Jadi kayaknya Dari awal itu akhirnya Jadi kejadian gitu Gitu Nah dari situ Gue gak Selain plat nomor keluar Gue tuh orangnya kan gak Gak bisa diem ya Maksudnya Dari gue jaman main motor gitu kan Gak pernah yang namanya ngeliat mobil tuh Standar Oke Gitu kan Minimal pelek gue gitu Pasti diubah ya Iya Minimal pelek Ataupun knalpot gitu kan Itu tuh selalu Jadi Makanya sampai Istri gue bilang Mobil diapain lagi sih Hehehe Oke 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 Ini namanya hobi ya om ya Hehehe Lebih baik kita mainin mobil kan Daripada mainin perasaan kan Bener Boleh Kata-katanya boleh Iya dong om Oh iya Jadi bener bener berkesan Karena pertama kali datang aja Langsung direview ya Iya Apalagi dulu otonet Gede banget tuh Nah itu waktu awal-awalnya bener-bener Ritwan Hanif masih Pegang langsung ya Terus sebagai reviewer Langsung otonet gitu kan Ada tiga itu Ritwan Hanif Sama siapa tuh yang dua orang Satu yang agak tinggi Amal yang tergembuk Seguh Oh Heelsat Iya Gitu kan Jadi dulu tuh Kemarin Gue dibandingin sama Woolink Hehehe Sama Expander om Oh iya Nah sempet kontroversi om Karena Mobil Lio ini sebenarnya kan sudah dicoba ya om Itu lebih irit dibanding Woolink atau Expander gitu kan Nah Bisa atas irit Mereka gitu Itu mobil gue kalah Oke Kalah dari Woolink Oke Kalah dari Expander Hehehe Pihak odak telponan ke gue Lo gimana sih gini Bukan gue Gue kan cuma Pinjemin mobil Gue bilang Aduh Hehehe Akhirnya Rame tuh om Di otone tuh Gomen gini 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 Ternyata Memang Gak fair juga sih ya Gak fairnya Kenapa gue bilang gak fair Karena Woolinknya itu Manual om Oke Ya Pasti ada beda ininya ya Ya Gitu kan Terus Pas pengajian Start and go itu kan Eh stop and go itu kan Jadi gak sama Gak sama Jadi banyak Banyak faktor lah Gitu kan Sempat kontroversi Nah udah Dari situ Ya gue bilang Yaudah lah Baik-baik aja Gue bilang Ini kan cuma hanya Review buat grip aja Bukan buat apa-apa Gue bilang Oke udah Akhirnya dari pihak autonet Sudah makalah Revitasi Kalau gak salah Oke Kalau misalnya Ditanya Kasih nilai berapa Mobil ini 1 to 10 Waktu Waktu apa Kasih nilai Buat mobil ini 1 sampai 10 Untuk pribadi gue Hehehe 8 setengah 8 setengah ya Sisanya kemana om Karena kalau gue nilai 10 Itu kan Terlalu sempurna Sempurna itu kan Kehanya milik Tuhan Wah itu gak bisa dibantah Terus kalau gue bilang 9 Oke Belum tentu orang lain Ngeliatnya Sama kayak gue Gitu kan Jadi Buat gue Ya 8 setengah lah udah cukup Gitu Karena gue juga sadar diri Masih banyak kekurangan Kekurangan Gitu kan Dan banyak yang lebih bagus Dari mobil-mobil gue Apa inspirasi Gue inspirasi Untuk Modifikasi mobil itu Dari Ada Permodifikasi Waktu jaman Gue masih di sekolah Kali ya Waktu jaman gue masih di sekolah Itu namanya Peter Om Peter Ampeter Dia yuk Ah enggak Dia Dari Dari Om Toyota Kinggang Peter Jakobson Om Peter Jakobson Jadi om udah ngikutnya lama ya Ya Wah itu mobil dia gila Gila nya kenapa sih Bener-bener Cvr nya itu lebih gila dari Cvr gue Jaman dulu Jaman dulu ya Dia itu mapak Sama asfal Itu statik Bukan ini kan Bagged Gun Iya Statik gitu kan Terus Sampai ibarat kata Ban itu tuh Nonggol ke dalem ban Gitu kan Kayak ituannya tuh Cowak Sampai tembus ke dalem Gitu kan Memang kayaknya sih Dia pake ini om Pake apa namanya Hydraulic ya Airsus Airsus gitu kan Dulu udah ada Belumnya Airsus ya Udah ya Udah ya Udah ya Cuma memang harganya dulu Lebih mahal daripada sekarang sih Oh gitu ya Iya Jadi Gue terinspirasi modifikasi itu Dari Om Peter Jakobson Orang-orang Orang-orang tuh udah pada tau juga sih Siapa sih Peter Jakobson Kalau misalnya Oke lanjutin ya Iya Selain itu kayak Gue suka nonton Castorius ya Gue Karena memang Hobi di otomotif Selalu gue ikutin Yang namanya film-film Yang tentang beru otomotif Kalau misalnya om Ditanya om Ini kan Berarti sekarang Makin dipake jadi daily om ya Oke Paling jauh kemana sih ini mobil Paling jauh selama gue di komunitas om Oke Tapi sebenernya Gak jauh sih ya Tempatnya tuh kemana biasanya Gue Jawa itu udah Paling mentok gitu Gue sampe Paling Jogja kali ya Jogja ya Kalau di Jawa ya Dulu nih pas jamannya pendek-pendeknya ya Dinaikin sih om Gak mungkin juga gue berani Paling sejajahnya gue naikin Dulu memang sempet gue pake coil-over kan Jadi Enak lah Gampang gitu Nah kalau Sumatera Gue baru sampe di Lampung Oke Lampung mah deket ya Tidak salah ya Like ferry ya Ferry tidak jembrang doang gitu Gitu Oke Terus kalau misalnya Ditanya Modif paling mahal buat mobil ini Itu modif apanya om Modif paling mahal Apa ya Bayaran cicilannya kali ya Hahaha Hahaha Bener sih Bener sih Bener sih Apa ya om Gue modif ini tuh Karena memang tujuan gue buat Harian ya Jadi Bukan buat Konsep kontes ya Jadi buat gue Gak perlu yang mahal-mahal om Gitu kan Dengan kita beli yang Murah Tapi kita sudah Tidak ketinggalan jaman lah kasarnya kan Kayak head unit Kita sudah pakai entroid Seperti itu kan Atau apa Buat gue Itu juga sudah Suatu kepuasan diri kita ya Bener ya pastinya Jadi Kita untuk Memodifikasi mobil itu Gak perlu yang namanya Harus wah Kecuali memang Kalau yang namanya Tujuan lo buat kontes Oke Gitu kan Cuma kalau kita buat daily Buat cuma hanya Kepuasan diri kita sendiri Buat apa Kita harus yang mahal-mahal Karena Gini om Semenjak apalagi Waktu gue semenjak Di mobil di Jakarta Oke Itu semenjak gue Maegang divisi hobi Yang namanya pasukan gasruk Itu kan awal Konsep pasukan gasruk Itu sebenarnya Hanya mobil-mobil Buat yang modifikasi Gitu kan Awalnya seperti itu Gitu kan Kayak mobil-mobil Ceper Atau mobil-mobil Yang dia pakai ring berapa Gitu-gitu Akhirnya jadi kontroversi dulu om Oke Kontroversinya Om Hobi gue pengokin Gue suka modifikasi Tapi Konsep modifikasi Gue gak wah Kayak teman-teman yang lain Akhirnya gue di kesenjangan om Gitu kan Orang yang punya hobi modifikasi Terus tiba-tiba dia mau Ibaratnya Menunjukkan Hasil kreativitasnya dia Jadi mundur om Dengan dia merasa Gue mau bilang apa-apa om Gue masih gini-gini Akhirnya Maunya semuanya Gue maunya dulu Dirangkul Sampai akhirnya Alhamdulillah Hampir satu Dulu tuh Satu 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 nasional Gue rangkul om Oke Sampai sempat kontroversi juga Gitu kan Kontroversinya Kayak ngerasa gue itu Waktu zamannya Di mobil itu Di mobil itu lah ya Kayak gue merasa Membuat negara Di dalam negara Padahal gue Padahal gue cuma pengen Merangkul teman-teman Member mobility itu Untuk misalkan Lu punya hobi Modifikasi Ayo Kita gabung Kita tunjukin Kreativitas Kreativitas kita Seperti itu doang tunjuk gue Padahal ya Padahal Gak ada yang namanya Gue harus Eberatnya bikin negara Di dalam negara Buat apa Hanya orang yang punya Pemikiran jelek aja Kayak gitu kan Gitu Oke Kalau misalnya om Ditanya Kenapa modif mobil Padahal kan modif mobil Buang-buang duit aja Apalagi dulu Pas kita bertemu Speknya Sultan banget Itu modifnya Makanya kan gue bilang om Modif mobil itu kan Balik lagi ke diri kita om Gitu kan Dujur om Kayak Gue ini Waktu zaman Ngambil mobil ini Gue sama istri itu Gilema om Gitu kan Waktu itu gue pengen Eee Boleh luar saya ngapa Ngambil mobil Apa ngambil rumah Oke Gue bilang Ngapain ngambil rumah Gitu Kalau memang kita Masih ada rumah yang Bisa kita tempatin Kalau mobil Pertama kita buat Eee Keluarga Juga bisa kan Pertama itu Nah Dari itu Akhirnya kan Yang namanya kita bawa mobil ini kan Ibaratnya Apa ya Bukannya pengen lihat orang sih Bukan maksudnya Kita pengen mobil kita ini Ya Kayak lu pakai baju lah om Gitu kan Lu pakai baju Nah Bajunya custom Nah Lu pakai baju itu Pasti kan Menggituin ke diri lu sendiri kan Gitu kan Lu baju lu apa Berarti Oh ini orang seperti ini Jadi orang itu bisa melihat Dan menilai Oh itu Jadi Kalau buat gue pribadi Modif mobil itu Ya bukan buat apa Apa ya Buat diri gue sendiri sih om Gitu Seperti ini Kalau misalnya om Ditanya Abis ini Apa sih next projectnya Ini mobil Yaudah buat Deli udah gak diapa-apain lagi Iya Sebenarnya Buat mobil ini Banyak om Dari otak gue Cuma memang Ya apa ya Balik lagi ke kemampuan ya Gitu kan Pertama kemampuan dari budget Gitu kan Terus kedua kemampuan dari waktu juga Gitu kan Sebenarnya ini Gue kemarin ini Gue pengen buat kayak Sunroof kan Gitu kan Cuma Gue rasa juga Udah Udah ada yang banyak Gue tuh jujur om Yang namanya gue Ngebodif Mobil itu Gue itu Kalau bisa Jangan ada yang sama kayak gue Gitu Berbeda ya Ya Gitu kan Karena Apalagi kalau di dunia komunitas ya om Kalau kita sudah buat konsep yang sama Pasti akan Misalkan akan Kayak kita bilang Lo niruin aja lo Atau apa Itulah Kalau di dunia komunitas gitu Tapi memang sih Balik lagi Kalau kita Gak punya dari kreatif kita sendiri Buat apa Oke Modif paling mahal di mobil ini Biasi waktu itu Ganti apanya om Gue Ya paling ini aja sih om Gue Pasang head unit Sama Subcolong Gue ada subcolong om Padahal lo liat tadi gak ada kan Nah Kalau kita bisa Ya lumayan lah Subnya ini Kita buat tendangannya Kita dengerin om Oke om Kayak lo kan tadi dilihat di belakang kan Kosong ya Kosong ya Kosong ya Nah Cuman Nih kalau gue gedein Boleh lah buat sehari-hari Itu gue pakai subcolong om Gitu Jadi Pertama Karena gue memang Iya kan Enak kan Iya kan Oke 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 Iya Karena memang kadang gue kan Setiap weekend itu kan Tergi sama keluarga ya om Kadang Kadang suka bawa Eee Trolley ya Trolley baby gitu kan Oke oke Jadi Gue itu paling anti Paling anti yang namanya Pasang subwoofer Waaah Gitu kan Karena berisiknya juder-juder di belakangnya Bukan masalah berisik Spes Jadi spesnya Spesnya itu kemakan banyak Oh sorry Suaranya dikecilin aja Eee Jadi spesnya itu om Kemakan banyak Gitu kan Seperti itu Makanya akhirnya Gue dapet ide dari teman gue Yaudah Kalau lo pengen Kayak gitu Lo pasang aja Subcolong Akhirnya Subcolong Set unit sama subcolong itu Kurang lebih sekitar Buat gue pribadi Mahal ya om 5 juta Gitu kan Itu yang paling mahal Di interiornya Dari situ Gitu kan om Nah Jadi kalau Kalau untuk exterior Paling dipelak Gitu Kalau misalnya ditanya Eee Bang udah habis berapa sih Buat Bingung ya Nanti manggil om Nanti manggil bang Karena Umurnya om Tapi mukanya masih bang Hehehe Kalau misalnya ditanya Kita putar balik Kalau ditanya Abis berapa sih buat mobil ini Keseluruh radium ya Kira-kira gak apa-apa Kalau Karena gue kan gak Sekaligus ya om Gue perintilan-perintilan Gitu kan Di saat ada Di saat Gue mulai gitu kan Itu Gue masih minum banget Beneran Gue masih minum banget Di modifikasi Makanya kan gue bilang Gue modifikasi ini Bukan buat Kontes Walaupun gue memang pernah Pernah mobil gue Gue ikutin kontes Tapi Itu hanya iseng-iseng aja Gue cuman Gue ikut kontes itu tuh Yang pernah kayak T3 AM Yang tahun 2018 ya Kemarin ya Yang di bandara ya Itu gue cuman Ibaratnya Gue Bikin Tolak ukur gue Ini gue sampe mana sih Batasan kontesan gue Sama yang lain-lain Ternyata memang jauh gitu kan Gue di bawah jauh gitu Jadi Kalau dibilang Seluruhan ya Kalau gue kumpulin Duit gue itu Untuk buat Modif itu ya Gue cap sih ada Gue cap ya Karena head unit pun sendiri Ini udah Berapa kali gue ganti om Tadinya awalnya gue pake 10 in Oke Ini 9 in Kalau temen-temen Mau lihat mobil ini Dan upgrade mobil ini Kemana om? Kalau buat Mau lihat Dari awal Konsep gue gimana Bisa lihat di Youtube gue Oke Ntar tinggal di klik di judul Di bawah Terus Bisa lihat juga di subscribe gue Juga ada Dimana tuh om? Di Instagram gue Nanti juga ada di bawah ya Atau sama Sama Akun rekop gue Boleh Gitu Gitu aja om ya Oke om Gitu aja how to treat kali ini Seneng banget Akhirnya bisa ketemu lagi sama om Paris yang udah lama banget Kita gak ketemu ya Berapa tahun ya om Tapi kita pernah ketemu om Yang acara Mercy inget gak? Oh siap Iya Mercy yang acara Yang di Pondok Indah? Bukan Eh iya iya di Pondok Indah Yang motoring kemerdekaan mereka Bener 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 Nah itu loh om Sangat bokap kan? Itu namanya Temanan kita harus jalin kan Jadi Karena Buat gue Dunia otomotif itu gak Gak luas om Kecil Oke Lo ada dimana Pasti akan ketemu Bener Jadi jangan pernah bikin Nama kita jelek Bener Oke Gitu aja how to treat kali ini Kalian bisa simpen kata-kata bagus yang Sering disampaikan omnya ya Om Paris jadi Wejangan atau masukan buat kalian Buat belajar lebih Lebih banyak lagi belajar om ya Berarti ya kita ya Iya Kalau bisa kan buat Teman-teman yang mau Modif mobil dengan low budget Jangan minder om Oke Yang penting dari diri kita pede aja Siap Like, Comment, Subscribe Kalau kalian suka dan gak suka Di dislike aja Sampai ketemu di How to treat selanjutnya Dengan mobil yang gak kalah Keren lah ini Oke siap Dan Oke Thank you om Yup